Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harapannya dengan sharing ini teman-teman jadi lebih termotivasi untuk terus menekuni dunia pertanian dan juga peternakan untuk memajukan negara kita Indonesia sebagai negara agraris dan juga mungkin bisa juga jadi peluang teman-teman yang mungkin sudah layak bisa untuk ikut seleksi juga ya jika programnya masih dibuka tentunya teman-teman bisa ikut seleksi dan juga bisa merasakan juga bagaimana belajar di negara lain seperti halnya di Jepang dan lain sebagainya oke jadi saya berangkat ke Jepang ketika tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 namun proses seleksinya kita biasanya saya mengalami proses seleksi setahun sekitar setahunan jadi awalnya tahun 2015 jadi biasanya di bulan Mei atau April Mei lah April Mei itu pemerintah sudah melakukan proses pembukaan Open Recruitment untuk seleksi ya seleksi awal calon petani atau peternak milenial untuk diberangkatkan ke Jepang untuk belajar tentunya belajar pertanian dan juga peternakan kemudian program ini dilakukan ataupun diampau oleh Kementerian Pertanian ya khususnya Badan Pengembangan SDM Pertanian ya jadi setiap tahun biasanya mereka punya kuota sekitar berapa ya angkatan saya itu sekitar 50-an 50 orangan petani dan juga peternak di seluruh Indonesia kemudian syaratnya bagaimana mas? syaratnya yang pertama seorang petani dan juga peternak ya sudah melakukan usaha setahunan atau pusat lebih kemudian dia usianya 23 sampai maksimal 26 tahun kemudian diutamakan belum menikah kemudian sehat jasmani dan juga rohaninya kemudian nanti mengikuti proses seleksi nah bagaimana proses seleksi ini bisa tahu jadwalnya kapan dan sebagainya informasinya sebenarnya sudah bisa teman-teman dapatkan secara komplit itu di kecamatan atau istilahnya kalau di perkecamatan itu apa? balai BPP ya atau balai pelatihan pertanian mungkin ya atau balai pusat pertanian informasi pertanian seperti itulah di masing-masing kecamatan atau kalau sekarang istilahnya apa ya sudah ada yang namanya kustratani mungkin ya kalau hari ini infonya ada di situ semua teman-teman bisa tanya di petugas PPL-nya di kecamatan biasanya mereka mendapat surat dari dinas pertanian masing-masing nanti di situ teman-teman bisa ikuti dulu seleksi antar kabupaten lah tingkat kabupaten istilahnya berarti masing-masing perkecamatan akan mengirimkan jagonya untuk seleksi dan juga nanti akan direkomendasikan oleh pemerintah daerah atau istilahnya dinas pertanian atau peternakan atau yang lain mungkin untuk melakukan proses seleksi seleksi dasarnya namanya diklat kewirausahaan nah ini dilakukan oleh balai besar pelatihan pertanian ataupun balai besar pelatihan pertanian yang ada di Indonesia kalau saya di Jawa Timur biasanya ikutnya kalau nggak ke balai ketindan di Malang atau balai besar pertanian di Batu seperti itu kemudian nanti ada juga balai-balai yang lain seperti di Jambi sendiri kemudian di Kalimantan Selatan ada juga kemudian ada di Makassar kemudian ada juga di Kupang juga ada juga balai besarnya kemudian di Jambi lagi Lampung kemudian mana ya Cina Gara di Bogor Lembang di Bandung ada juga jadi teman-teman bisa mengikuti nanti akan diarahkan wilayahnya teman-teman itu masuk wilayah mana seperti itu yang penting teman-teman tadi ya mengikuti seleksinya secara runtut mulai dari tingkat kecamatan nanti tingkat kabupaten sampai dengan nanti setelah lolos dari tingkat kabupaten biasanya tingkat keurasan itu semingguan teman-teman belajar pelatihan pertanyaan di sana nanti yang 10 besar biasanya yang prestasinya bagus layak wawancaranya masuk kemudian akan direkomendasikan untuk ini ya untuk ikut seleksi secara nasional nah biasanya sebelum seleksi secara nasional akan teman-teman akan disurvey dulu nah ini benar-benar nggak petani punya usaha atau nggak setiap hari berkecil di usahanya atau nggak dan sebagainya itu bakalan di seleksi dilihat di apa misalnya ya di survei kemudian di scoring kalau masuk nanti bakalan di ikut ini ikut ikut seleksi nasional biasanya seleksi nasional ini waktunya agak lama teman-teman sekitar 1 bulanan 1 sampai 2 bulanan nah disitu selain seleksi juga teman-teman akan diajari bagaimana bahasa Jepang bagaimana budaya Jepang bagaimana apa ya program-program yang akan dijalanku seperti apa setelah itu nanti bakalan dari biasanya kalau dulu saya satu angkatan itu 60 orang yang ikut seleksi secara nasional namun ketika proses pembelakan Jepang hanya diambil berapa ya hanya 40-an lah 40 orang jadi ada berapa yang tidak lower juga nah kemudian disitu ada cek kesehatan juga jadi di tes bebas HIV kemudian narkotika kemudian bebas apa ya penyakit seperti hepatitis dan sebagainya nah kemudian setelah itu setelah satu bulan merakuti proses seleksi nanti sambil nunggu nunggu apa ya nunggu info lawas atau enggaknya teman-teman bisa melakukan proses magang di alumni jadi di Indonesia sudah banyak sekali hampir mungkin ribuan ya alumni-alumni program magang pertanian di Jepang teman-teman bisa ikut magang disitu belajar bagaimana usahanya bagaimana bahasanya dan sebagainya namun setelah itu nanti akan melakukan proses pemantapan jadi setelah di biasanya proses tadi ya proses seleksi yang nasional tadi biasanya dilakukan akhir tahun biasanya selama 1-2 bulan kemudian nanti bulan Maret nah baru setelah itu baru ada pengumuman lolos bahkan lolos atau enggaknya ke Jepang nah kalau lolos nanti bulan Maret biasanya akan dipanggil karena Jepang itu biasanya awal tahunnya atau awal tahun ajaran atau awal tahun apa ya mulai musim semi biasanya mulainya bulan April dan nanti Maret bakalan ada proses namanya pemantapan disitu teman-teman sudah komplit paspornya sudah komplit jadi berangkat ke situ biasanya selama 2 hari aja pemantapan aja disana persiapan-persiapannya seperti apa langsung berangkat nah nanti programnya banyak teman-teman ada yang program 8 bulan ada yang program 10 bulan ada juga yang program yang berapa ya 2-3 tahunan bahkan ada teman-teman tinggal pilih aja nanti di formnya seperti itu kemudian apa ya prosesnya gratis saya hampir tidak tidak mengeluarkan biaya untuk proses seperti itu proses seleksinya mulai dari awal sampai dengan dengan di akhir ya seperti itu mungkin itu saja teman-teman saya harus singkat jadi mulai bagaimana saya bisa bisa berangkat ke Jepang proses seleksinya seperti itu nanti untuk bagaimana disana di Jepang kita ngapain aja kita akan apa ya salahnya ya akan share-share di video-video selanjutnya semoga menginspirasi buat teman-teman dan salam sukses buat semuanya selamat menikmati selamat menikmati